Di sana polisi menemukan jasad linsei dalam bak mandi yang terdapat di balkon tadi. Linsei tertumpuk di bawah tanah dan pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. R. Pinkana Airiko dari kelas 12 IPA 4. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua, para penonton, untuk kembali ke tahun 2007. Tepatnya, kita akan membahas suatu peristiwa mencengangkan yang melibatkan dua negara, yaitu Jepang dan Inggris. Berikut cerita pembunuhan terhadap Linsei Hawker. Linsei Hawker adalah seorang wanita berkeluar negaraan Inggris yang terbang ke Jepang untuk melanjutkan cita-citanya menjadi guru bahasa di sekolah bahasa Nova. Tepatnya, di prefaktur Koiwa. Lalu, ia pindah ke Chiba bersama kedua temannya yang juga merupakan guru dan tinggal di bawah atap yang sama. Setelah enam bulan tinggal di Jepang, Tepatnya, pada Maret 2007, Linsei yang baru saja pulang mengajar turun dari kereta dan berjalan ke tempat ia memakirkan sepedanya. Tiba-tiba, ia dihampiri oleh seorang pria misterius yang ia sendiri tidak kenal. Ini itu siapa? Pria ini memperkenalkan dirinya. Saya Tatsuya Ichihashi. Saya adalah murid Anda. Namun, Linsei mundur dan mengatakan, Maaf, saya tidak mengenal Anda. Linsei pun melanjutkan perjalanan pulangnya dengan mengkayuh sepeda. Namun, lelaki ini tidak putus asa. Ia pun berlari kecil mengajar Linsei. Linsei yang panik pun mengkayuh sepedanya lebih cepat. Pria ini juga tidak mau kalah. Ia berlari lebih cepat. Bahkan lelaki bernama Tatsuya ini mengejarnya hingga ke rumah. Di depan rumah, ia memborbardir Linsei dengan beberapa pertanyaan. Kamu dari mana? Kamu bekerja di mana? Sepertinya saya butuh pelajaran bahasa Inggris dari kamu. Namun, Linsei dengan sopan menolaknya dan mengatakan, Oh maaf, jadwal saya sudah penuh. Di sini Tatsuya seperti sudah menerimanya, tapi ia malah meminta satu hal lagi. Saya merasa lelah setelah berlari tadi. Bolehkah saya dapat satu gelas air minum? Saat itu di dalam rumah sudah ada kedua teman Linsei. Jadi Linsei merasa oke-oke saja dan mengajak Tatsuya untuk masuk dan memberikannya segelas air minum. Di dalam rumah, Tatsuya kembali meminta Linsei untuk mengajarnya. Ia mengajak Linsei untuk mengajarnya di kafe. Bahkan ia menawarkan bayaran yang seharga 3.500 yen. Jika kita konversi ke rupiah, dalam satu kali pengajaran, Linsei akan mendapatkan 450 ribu rupiah. Sungguh harga yang fantastis, bukan? Linsei pun sepakat. Sedikit informasi tentang Tatsuya. Ia merupakan pria berumur 28 tahun dan merupakan seorang anak dari seorang dokter dan ibunya juga yang merupakan dokter. Sebelumnya, Tatsuya sangat berambisi untuk menjadi dokter. Namun saat ujian, ia gagal. Dan melanjutkan pendidikannya yang memfokuskan pada agrikultur. Setelah lulus kuliah, ia tidak mencari kerja, melainkan menikmati kehidupan menggunakan uang dari orang tuanya. Ada sisi kelam Tatsuya yang tidak diketahui orang-orang. Bahwa ia memiliki catatan kriminal yang sangat buruk. Seperti laporan pelecehan seksual, bahkan mencuri. Namun hal ini dapat tertutup rapat karena di pengadilan, kedua orang tuanya memberikan uang sogokan kepada hakim. Sehingga Tatsuya dapat dibersihkan dari itu semua dan dapat hidup bebas, seperti sedia kalah. Kita kembali ke rumah Linsei. Di sana Tatsuya meminta satu hal lagi, yaitu ia meminta secari kertas dan pensil. Di kertas itu ia menggambar sketch wajah Linsei dan menuliskan email dan alamatnya di bagian bawah kertas. Barulah setelah itu, Tatsuya pulang. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 24 Maret 2007, keduanya bertemu di kafe. Awalnya semua berjalan lancar. Linsei mengajar Tatsuya. Tatsuya mendapat ilmu baru dari Linsei. Namun saat di akhir, Tatsuya berkata, Mohon maaf. Saya lupa membawa uang. Saya meninggalkan dompet saya di apartemen. Kamu harus ke apartemen saya untuk mengambil uang itu. Mereka pun menaiki taksi dan pergi ke apartemen Tatsuya bersama. Linsei yang hari itu juga memiliki jadwal mengajar Rinova, meminta supir taksi untuk menunggunya. Supir taksi pun setuju dan menunggu selama 7 menit. Namun setelah 7 menit berlalu, Linsei tidak turun juga. Supir taksi pun berpikir, Oh, mungkin wanita ini mengubah pikirannya dan berniat untuk menetap di apartemen itu. Akhirnya, supir taksi membawa taksinya keluar dari area apartemen Tatsuya. Hari itu, Linsei tidak datang ke Nova. Bahkan lebih buruk, dirinya juga tidak ada di rumah. Bahkan keesokan harinya, batang hidungnya tetap tidak terlihat, baik itu di tempat ia bekerja ataupun di rumah. Staff dari Nova menelpon keluarga Linsei di Inggris dan melaporkan bahwa Linsei hilang. Mereka juga melapor kepada polisi tentang kejadian ini. Saat itu, teman Linsei curiga kepada satu orang, yaitu Tatsuya Ichihashi. Dengan berbokal kertas yang waktu itu tempat Tatsuya coret, polisi datang ke apartemen Tatsuya. Namun, saat kedua polisi mengetuk pintu Tatsuya, pria ini tidak keluar. Tetangga Tatsuya yang saat itu sedang berbaik hati pun mempersilahkan polisi untuk mengecek melalui balkon apartemennya. Di balkon, polisi dapat melihat balkon milik Tatsuya yang anehnya terdapat bak mandi. Bak mandi berada di balkon. Bukankah suatu hal yang janggal? Kemudian, polisi juga dapat melihat bayangan seorang pria yang berada di dalam kamar Tatsuya. Polisi curiga bahwa di dalam ada Linsei yang tengah ditahan oleh Tatsuya. Mereka pun menelpon dan meminta bantuan polisi lain. Sembilan polisi dikerahkan dalam kasus ini. Saat mereka menunggu di depan kamar Tatsuya, Tatsuya akhirnya keluar kamar dan membawa ransel yang sangat besar. Polisi langsung bergegas untuk menangkapnya, namun nihil. Tatsuya berhasil lari dan kabur meninggalkan polisi. Polisi hanya dapat mengambil ranselnya yang ternyata berisi uang yang sangat banyak. Pada malam itu, bagaikan ditelan dalam gelapnya malam Tokyo, Tatsuya hilang. Dirinya tidak dapat ditemukan dimanapun. Kita kembali ke apartemen Tatsuya. Di sana polisi menemukan jasad Linsei dalam bak mandi yang terdapat di balkon tadi. Linsei tertumpuk di bawah tanah dan pasir. Hanya tangan kanannya menyumbul terlihat. Kondisinya pun sangat mengenaskan. Mulutnya disumpal dengan plastik dan shell. Bagian tubuh atasnya penuh dengan luka. Bahkan rambut di kepala Linsei semua sudah tersyukur habis. Polisi juga menemukan jejak pemerkosaan. Uniknya, yang sangat menunjukkan betapa rapihnya rencana Tatsuya adalah Tatsuya menanami bak mandi tersebut dengan biji bunga. Sehingga, dapat uang kelabui pandangan dan orang akan mengira bahwa itu hanya pot biasa yang berisi bunga. Serta ditemukan juga bubuk percepat dekomposisi. Kayak esokan paginya, di seluruh kota ditempeli dengan poster yang berisi wajah Tatsuya. Namun seperti hantu, Tatsuya tak diketahui keberadaannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, hingga tahun berganti tahun, Tatsuya tetap tidak dapat ditemukan. Keluarga Linseya dari Inggris terbang ke Jepang. Mereka bersikeras, ingin menegakkan keadilan bagi putrinya. Bahkan meminta tolong geng mafia yang paling terkenal di Jepang, Yakuza untuk membantu mereka mencari Tatsuya Ichihashi. Selama masa pelariannya, Tatsuya berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Mulai dari Aumori yang berada di paling utara Jepang hingga ke selatan Jepang, yaitu Okinawa. Bahkan, dia juga sempat tinggal di pulau kecil untuk menghindar dari kejaran polisi. Pada 2009, Tatsuya menetap di Osaka. Dia bekerja di pusat konstruksi dan menabung uangnya untuk operasi plastik. Sebelum melakukan operasi plastik di dokter, dia sudah melakukan perubahan yang cukup besar kepada wajahnya. Ia membuang tahi lalatnya, dia menggunting bagian bawah bibirnya menggunakan gunting, bahkan mengubah bentuk hidungnya menggunakan benang. Tidak heran, polisi bahkan satu Jepang tidak dapat menemukannya. Toh, bentuk wajahnya sudah berbeda dengan apa yang ada di poster. Pada tahun 2009, bulan Oktober, seorang dokter berda plastik di Nagoya melaporkan pada polisi bahwa dirinya baru saja mengoperasi seseorang yang ia curigai adalah Tatsuya Ichihashi. Ia pun memberikan foto Tatsuya sesudah operasi. Lalu polisi menyebar, luaskan foto ini ke seluruh penjuri Jepang. Hal ini berhasil membawa polisi ke titik terang. Seorang pekerja dari tempat Tatsuya bekerja menyadari dan melaporkan polisi. Merasa keberadaannya terancam, Tatsuya pun berencana untuk berlabuh ke pulau kecil yang sempat ia tinggalin dulu. 10 November 2009, ia pergi ke pelabuhan Okinawa. Di sinilah, petualan Tatsuya melarikan diri akhirnya berakhir. Seorang pekerja di pelabuhan menyadari wajah Tatsuya dan melaporkannya ke saat tamu. Selang beberapa waktu kemudian, Tatsuya berhadapan langsung dengan sejumlah aparat kepolisian. Para polisi menanyakan namanya. Merasa tidak ada jalan lain untuk kabur, Tatsuya menyerahkan diri dan berjawab, Ya, saya Tatsuya Ichihashi. Pada 21 Juli 2011, akhirnya Tatsuya dijatuhkan hukuman atas pembunuhan, pemorkosan, dan tindakan kekerasan. Keluarga Linse meminta pada hakim untuk menjatuhkan hukuman mati pada Tatsuya. Namun hal ini ditolak dengan alasan bahwa Tatsuya tidak mempunyai tindakan kejahatan sebelum ini. padahal aslinya Tatsuya sudah melakukan banyak sekali tindakan kejahatan. Namun karena uang orang tuanya, itu semua dapat tertutup dengan rapat. Orang tua Linsei pun angkat bicara ke media. Mereka mengatakan, kami sudah menunggu sangat lama hingga akhirnya sampai di hari ini. Kami menunggu 4,5 tahun untuk keadilan. Linsei kami cinta Jepang dan saya yakin kalian tidak akan mengkhianatinya. Ichihashi Kamu telah mengambil kehidupan berharga. Menghancurkan segalanya. Mencuri memori yang tak terhingga banyaknya. Sebelum diadili, Tatsuya sempat menulis buku dan menerbitkannya. Buku ini berisi pengakuannya membunuh Linsei dan penjelasan bagaimana ia dapat kabur dan sembunyi dari semua orang. Semua keuntungan dari penjualan buku ini akan diserahkan pada keluarga Linsei. Namun, keluarga Linsei menolak. Untuk apa mendapatkan uang yang banyak jika hal itu tidak mungkin mengembalikan Linsei pada mereka? Tuh, Linsei sudah pergi selama-lamanya. Kepergian Linsei, seorang dan pribadi yang ceria, baik hati, dan aman dicintai sekelilingnya meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga, teman, dan kita semua. Semoga hal ini dapat memberi pelajaran pada kita agar tidak sepenuhnya percaya pada orang asing dan terlalu lebih hati-hati. Sekian, bilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!